Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan memulai pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk hari ini kita akan belajar menyusun kalimat. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat adalah rangkaian kata-kata yang memiliki makna. Jadi setiap kalimat mempunyai makna. Sebuah kalimat biasanya terdiri dari S, P, O, dan K. Jadi kalimat yang mempunyai makna terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah kata benda yang bertindak sebagai pelaku pada kalimat. Nah subjek ini bisa berupa orang, hewan, tumbuhan, atau benda. Subjek contohnya tumbuhan, hewan. Orang atau manusia dan juga bisa berupa benda. Ini adalah contoh subjek yang bisa digunakan di dalam kalimat. Selanjutnya predikat. Predikat adalah kata kerja atau tindakan yang dilakukan subjek. Atau tindakan yang dilakukan oleh subjek. Misalnya mencuci atau menulis. Itu adalah contoh kata kerja. Kemudian objek. Objek adalah sesuatu yang dikerjakan hal atau perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Jadi objek ini diletakkan setelah predikat. Biasanya objek itu berupa bola. Contohnya misalnya pada kalimat Andi bermain bola. Objeknya adalah bola. Sepatu. Doni membeli sepatu. Berarti objeknya di situ adalah sepatu. Yang terakhir ada keterangan. Keterangan ini adalah keterangan yang bertindak sebagai penjelasan tentang tempat dan waktu terjadinya suatu peristiwa. Jadi keterangan bisa berupa keterangan tempat atau keterangan waktu. Bisa berupa pagi hari atau malam hari. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Yang pertama. Andi menyiram bunga pada pagi hari. Dari kalimat ini kita bisa melihat subjeknya adalah Andi. Predikatnya adalah menyiram. Objeknya adalah bunga. Dan keterangan waktunya adalah pada pagi hari. Yang kedua. Merlin menyapu halaman tadi pagi. Subjeknya adalah Merlin. Predikatnya menyapu. Objeknya halaman. Keterangannya tadi pagi. Selanjutnya. Sari merapikan tempat tidur. Di dalam kalimat ini hanya ada subjek yaitu sari. Predikatnya itu merapikan. Dan objek yaitu tempat tidur. Tidak ada keterangannya. Sari merapikan tempat tidur. Contoh yang terakhir. Mereka sedang bermain di lapangan. Di dalam kalimat ini tidak ditemukan objek. Yang ada hanya subjeknya yaitu mereka. Predikatnya yaitu bermain. Dan keterangannya yaitu di lapangan. Mereka sedang bermain di lapangan. Oke anak-anak. Sekian dulu materi dari Miss Lia hari ini. Terima kasih. Sari kata oleh SDI Media Terima kasih.